assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edi good boy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat poster pptp di aplikasi pixelab android contohnya seperti ini poster ini bisa kita buat hanya dengan menggunakan aplikasi pixelab android oke bagaimana cara membuatnya mari kita simak video berikut ini sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang oke pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi pixelab kalian lalu kalian pilih background disini banyak sekali background tapi saya contohkan untuk background warna putih seperti ini lalu klik disini pilih image size untuk merubah ukurannya untuk widthnya atau lebarnya disini saya mengatur dengan 2280 dan tingginya 3280 lalu oke lalu kita rubah backgroundnya caranya yaitu silahkan kalian klik disini lalu pilih color pilih warna hitam saya menggunakan warna hitam atau sesuaikan sesuai tema kalian lalu klik disini pilih import untuk menambahkan gambar dari galeri kalian disini adalah saya contohkan untuk gambar sekolahan misalkan ini adalah gambar sekolahan sekolahan kalian yang akan kalian buat poster atau pamflet kalian tambahkan lalu kalian tambahkan save pilih save saya tambahkan save seperti ini yaitu segitiga lalu silahkan kalian atur di sebelah sini untuk warnanya saya memilih warna hijau seperti ini klik checklist lalu kalian atur posisinya kita tambahkan shadow lalu inner shadow dan kita tambahkan save lagi yang berbentuk segitiga lagi atau save yang seperti ini silahkan kalian putar lalu tambahkan save persegi panjang bisa kita gabungkan seperti ini caranya yaitu klik disini lalu pilih objek yang akan kalian gabungkan lalu klik ok maka objek ini sudah menjadi satu tinggal kita mengatur dan memberi efek shadow atau bayangan klik checklist oke silahkan kalian atur jaraknya kita tambahkan save lagi yaitu save yang berbentuk garis seperti ini ini kita hias secara manual dengan memberikan set garis seperti ini kalian ubah warnanya saya ubah menjadi warna biru seperti ini atau silahkan kalian pilih warna yang yang cocok sesuai tema poster kalian lalu kalian copy untuk shape ini kalian atur di sebelah sini bisa kalian ubah warnanya caranya pilih color untuk warnanya disini saya menggunakan warna hitam seperti ini kita lock terlebih dahulu supaya objek objek ini tidak bergerak supaya kita bisa bebas untuk memberikan shape atau gambar yang lain kita masukkan gambar lagi caranya yaitu pilih import disini saya akan menggunakan logo atau icon yaitu misalkan seperti ini yaitu icon sekolah atau icon piala dan yang lainnya bisa kalian tambahkan seperti ini di sebelah sini tinggal nanti kita memberikan keterangan oke tambahkan tag klik disini misalkan disini adalah gedung luas atau apa terserah kalian untuk pemberian teks sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah kalian atau bisa kalian tambahkan untuk prestasi yang ada di sekolah kalian untuk warnanya kita rubah terlebih dahulu pilih color saya pilih warna hitam lalu tambahkan di sebelah sini ini nanti kita tinggal copy lalu kita edit teks di sebelah sini lalu kita edit misalkan adalah prestasi yang pernah diraih di sekolah kalian kalian tunjukkan di dalam poster promosi ini supaya orang-orang yang akan mendaftar itu bisa tertarik dengan sekolah kalian misalkan perpustakaan yang ber AC dan pernah menjuarai literasi se kabupaten atau se-Indonesia terserah kalian lalu tambahkan nama sekolah kalian misalkan disini saya contohkan adalah smkn1 sasuke pilih font untuk mengganti fontnya disini saya menggunakan font yaitu font yang cocok saya pakai dice disini adalah font dice lalu atur size atau ukurannya apa yang itu saya yang yang mana Kita tambahkan shape di sebelah sini Yaitu shape garis Lalu kita copy Kita masukkan gambar lagi Disini saya contohkan untuk gambar seperti ini Disini sebenarnya adalah gambar untuk sekolah kalian Ini hanya sebagai contoh Karena saya juga tidak mempunyai gambar untuk sekolah yang pas Jadi saya menggunakan gambar ini Untuk kalian silakan kalian gunakan gambar siswa atau yang berhubungan dengan sekolah kalian Jangan lupa tambahkan alamat dan nomor telpon Supaya orang-orang yang akan mendaftar di sekolah kalian itu bisa tahu Kita letakkan di sebelah sini Lalu silakan kalian tambahkan Visi misi atau Prestasi prestasi Bisa kalian tambahkan di sebelah sini Untuk alaman yang kosong atau space yang kosong Bisa kalian isi dengan text-text atau motivasi-motivasi supaya Anak-anak yang akan mendaftar di sekolah kalian itu bisa tertarik Saya tambahkan shape lagi Di sebelah sini untuk warnanya saya sesuaikan dengan Warna yang di atas Yaitu hijau seperti ini Kita mirroring atau kita balikan untuk shape-nya Jangan lupa like, share dan subscribe Oke jika sudah semua bisa kita simpan poster ini Caranya sangat mudah sekali Simple dan Kalian ikuti tutorial di dalam video ini Oke gambarnya sudah tersimpan Untuk hasilnya seperti ini Cukup lumayan bagi kalian yang ingin Mendesain atau membuat poster sendiri Di aplikasi Pixel Lab Android Dengan mengikuti tutorial di dalam video ini Kalian bisa membuat poster keren seperti ini Oke sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh